Intro Kita sadar kalau, oh memang mungkin itu Kita emang semuanya itu promosinya memang ke influencer itu Lebih baik yang anas gitu Jadi mungkin itu berasa juga ke konsumen Oh ini bener nih, ini anas, dia bukan berbayar nih Atau dia bukan karena ada endorsement atau apa gitu Nah kita terus ke situ untuk gain trust untuk konsumen juga Dan emang kebanyakan karena packaging kita juga Apa ya, instagramable terus kayak menarik Jadi mereka willing to post gitu Kalau untuk time management di Polka sendiri sih Jadi khasnya beruntung punya tim yang solid Yang kebanyakan emang dari keluarga Jadi memang kita bahu-membahu Untuk bikin Polka ini emang dari awal gitu Jadi gak sendirian itu sih sebenernya Kadang-kadang kan katanya kalau mau maju cepat kita maju sendiri Tapi kalau kita mau jauh kita maju bersama-sama Nah itu sih sebenernya yang menjadi prinsip kita juga disini Kalau kita disini bersama-sama punya sense of belonging buat brand Polka juga gitu Kalau boleh ngomong sih Memang kita yakini tidak ada sesuatu yang instan Jadi kadang-kadang karena adanya startup Dan semua yang serba instan di skilling kita Kayak social media, digital, dan segala macem Semua kebanyakan cenderungnya millennials dan anak-anak muda tuh mengharapkan hasil yang instan juga Tapi itu semua tuh gak bisa Jadi memang harus bertahap dan harus menghargai proses Dan memilih partner yang tepat Dan anak buah juga yang Dan staff yang tepat juga gitu Jadi itu semua gak sendirian dan gak bisa langsung melejit Dalam waktu dekat gitu kalau mau sustain gitu Saya percaya sesuatu yang emang naiknya cepat, turunnya juga cepat gitu Jadi santai aja Challengenya untuk keluar sih emang kayak banyak sih Ya baik teknis maupun non teknis Cuman memang digital semuanya memudahkan kita sih Untuk yang tadinya Go International tuh kayaknya lama Sekarang tuh mungkin bisa gitu Itu bisa dan bener-bener doable banget Jadi menurut aku sih sekarang Not so special ya Go International itu kayak I think anyone can do it Gak cuman polka doang